Selanjutnya pemirsa dua anggota DPDRI asal pemilihan Provinsi Rio dan Provinsi Kepulauan Rio, Edwin Pratama Putra dan Dharma Setiawan apresiasi perkembangan UMSU menuju World Class University. Keduanya mengajak UMSU untuk ikut ambil bagian pada inovasi energi terbarukan. Pada kesempatan kunjungan dua senator Republik Indonesia ke kampus utama UMSU di Medan, Edwin Pratama Putra menjelaskan isu terakhir seputar energi terbarukan di mana potensi sawit atau CPO yang dimiliki Indonesia akan menjadi sumber daya energi penting dalam penyediaan bahan bakar sebagai energi masa depan. Edwin mengatakan, Putra asal Kampar itu, UMSU sebagai perguruan tinggi yang memiliki akreditasi A dengan semua potensi yang dimiliki, diharapkan dapat melahirkan inovasi yang konkret dalam menjawab berbagai kebutuhan yang menyangkut dengan energi terbarukan itu. Edwin Pratama menyampaikan apresiasi dan pujian atas perkembangan yang dicapai oleh perguruan tinggi milik Muhammadiyah di Medan. Edwin berharap, ia dapat memberikan dukungan pada perkembangan UMSU ke depan. Keduanya menyaksikan proses pengerjaan pembangunan gedung baru milik UMSU berlantai 8 yang akan digunakan untuk Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Pembangunan bangsa ini melalui Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan silaturahmi ini saya jadi kenal bagaimana potensi besar dari UMSU, bagaimana kontribusi yang selama ini diberikan oleh UMSU. Dari red tadi yang disampaikan ada 4 bulan lulusan UMSU untuk menjadi diterima di berbagai tempat kerja dan ini adalah sesuatu hal yang luar. Saya tentunya melihat ya nanti di ruang kerja kami di DPDRI, apa kira-kira yang mesti kami coba deliver ke Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tadi kalau saya lihat kan dari sisi fasilitas, dari sisi sumber daya manusianya sudah cukup luar biasa. Tapi tadi saya sampaikan perlu juga melihat perkembangan ke depan bagaimana pengelolaan CPO ini juga harus difikirkan oleh UMSU. Karena saya yakin UMSU bisa mengolah itu dan ke depan yang namanya EBT, Energi Baru dan Terbarukan itu adalah satu pilar pembangunan yang cukup luar biasa yang harus kita perhatikan. Sementara itu anggota senator asal Kepulauan Dharma Setiawan yang juga anggota pimpinan wilayah Kepulauan Riau itu kepada jurnalis TV Musaiful Hadi dan Farhan Tanjung mengaku perlu belajar banyak ke UMSU. Dharma mengatakan kini PWM Kepulauan Riau sedang menyiapkan pendirian satu perguruan tinggi Muhammadiyah di Tanjung Pinang dan insya Allah akan segera berdiri kata Dharma. Apa yang telah dipaparkan oleh Pak Rektor tadi terkait dengan di UMSU insya Allah kami di Kepulauan Riau insya Allah akan juga sedang dan sedang dalam proses pendirian Universitas Muhammadiyah Kepulauan Riau. Insya Allah nanti kami juga akan banyak berkomunikasi dan melihat apa-apa saja yang telah dilakukan terus resep-resep apa juga dilakukan oleh UMSU insya Allah sehingga kami bisa menerapkan nanti di Kepulauan Riau. Saya pikir itu saja. Ini lupa, saya baru pertama sekali datang ke UMSU ini tapi ini luar biasa tetapi Muhammadiyah saya juga sebagai kader Muhammadiyah, Muhammadiyah sudah teruji kalau soal pendidikan kesehatan dan di Muhammadiyah sudah begitu banyak mencetak untuk bangsa ini, untuk Republik ini termasuk juga pejuang-pejuang kita. Persiapan-persiapan Kepulauan Riau mendirikan Universitas Muhammadiyah? Insya Allah hari ini kami sedang lagi memproses insya Allah kita akan segera bawa ke Jakarta. Untuk kita sampaikan ke Menteri terkait. Dipikirkan tahun berapa bisa berdiri? Segera. Dua senator asal Riau dan Kepulauan Riau itu melihat dari dekat proses pembangunan gedung baru yang akan ditempati Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer UMSU. Rektor UMSU Agusani menjelaskan gedung itu akan digunakan pada masa kuliah tahun 2021-2022 atau sekitar bulan Oktober 2021 nanti. Saya Fulhadi, Farhan Tanjung memberitakan dari Medan, Sumatera Utara.